Kembali lagi di Askaripio Movie bareng saya, PikaPikaPikaPika. Adapta si anime Jepang yang dibawa ke Hollywood, itu biasanya dibilang pertaruhan besar untuk lolos sampe box office, apalagi bisa dapat nilai bagus dari para kritikus. Pokemon Detective Pikachu memiliki fanbase Pokemon yang besar di seluruh dunia. Ditambah inovasi untuk kasih pengisi suara Pikachu oleh Ryan Reynolds, tambah lagi harus saingan sama jadwal tayang barengan sama Avengers Endgame. Kalau dilihat dari sales ticket, gak begitu menggila, teater belum full house di hari pertama. Dua tahun terakhir muncul game Pokemon Go yang mendunia. Ini anime Pokemon yang pertama tayang di tahun 1997 tampil dalam versi live action pertama dalam franchise Pokemon. Pokemon Detective Pikachu bercerita tentang suasana Rame City, kota masa depan yang luas dan modern, adalah salah satu kota unik yang ada di dunia. Manusia hidup berdampingan dengan berbagai macam jenis Pokemon. Namun hal itu tidak terjadi pada Tim Goodman yang diberankan oleh Justice Smith. Ia hidup tak berdampingan dengan Pokemon. Tim lebih banyak menghabiskan waktu untuk memacahkan misteri hilangnya sang ayah. Namun, entah dari mana muncul satu Pokemon bernama Pikachu di apartemen Tim. Dan secara mengejutkan, justru Tim yang kaget dengan fakta bahwa ia bisa berkomunikasi dengan Pikachu. Disutradari oleh Rob Letterman, terus ada aktor Justice Smith sebagai Tim yang bisa dibilang kelas B mainnya. Sama aja kayak kualitasnya pas main di Jurassic World, tapi masih bisa jadi chemistry yang pas dengan partnernya Ryan Reynolds sebagai Pikachu. Ryan Reynolds yang udah cerewet sejak dulu lagi Deadpool, ya at least itulah pertaruhan nilai jual dari Pokemon live action ini. Ada juga Catherine Newton sebagai Lucy Stevens, Bill Niki, Ken Watanabe, Rita Ora. Ada juga Karan Soni, si Dopinder driver Deadpool yang juga ikut terlibat di proyek film ini. Dari segi visualisasi, Pokemon ke live action ini sebenernya fanservice banget. Mata bakal lari kemana-mana hunting Pokemon dan nebak-nabak namanya. Terus semacam ketawa-ketawa kecil, mendadak flashback, itulah experience-nya. Minus poinnya, untuk special effect, green screen ini masih kerasa sangat kasar. Ya kesannya kayak budgetnya abis gitu untuk nampilin ratusan Pokemon-Pokemonnya. Action sequence-nya menurutku juga yang harusnya epic ini malah menjadi sedikit mengecewakan. Ya ini personal opini ya. Dari aspek penceritaan mengarah ke hubungan ayah sama anaknya, jelas ini film keluarga banget. Ada sedikit adaptasi dari Pokemon The Movie dulu yang udah pernah ditonton ya tentang karakter Mewtwo. Tapi kerasa kewalahan ketika main di ranah yang serius dan bagian tertentu yang bikin ngeblank karena plot yang hambar banget. Ya coba itu bisa dihilangin, bagian-bagian yang hambar itu mungkin bisa lebih baik. Jokes dari mulut si Pikachu sama kelakuan konyol Pokemon-Pokemonnya ini yang lumayan bikin ketawa. Dan kayak Pikachu bilang ada twisty dan sedikit surprise di akhir cerita. That's very twisty. Walaupun ya ini gak cukup nge-cover untuk kepuasanan di babak kedua sebelumnya yang udah gue ceritain sebelumnya itu. Warrior Bros dan Rob Letterman harus lebih fokus ke storytelling supaya plotnya ini bisa lebih padat, visual effect lebih dimulusin, sama kasih peran untuk karakter-karakter Pokemon-nya sebelum dilanjutkan buat Pokemon Cinematic Universe ke depannya. Ada lagi beberapa hal yang kurang memuaskan, yaitu sedikitnya referensi dari anime yang dibawa ke live action. Kayak turnamen Pokemon yang screen time-nya sedikit, kemudian topi merah khas S yang mungkin hanya 5 detik ditunjukkan. Logo Team Rocket sih sebenarnya ada, tapi fans jelas minta porsi lebih untuk ke depannya. Kayak munculnya kayak Team Rocket, JC, and James. Ya ini mungkin untuk next sequel-nya. Overall aku bakalan kasih skor 6,5 dari 10 untuk film Pokemon Detective Pikachu. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk semuanya supaya mampir ke channel ini. Saya Aska Goldie, amin. Terima kasih sudah menonton!